Dari sisi expansi ajaran dari Pantah Tila, yang pertama Kepuhanan Maha Esa, itu sangat jelas sesuai dengan Tauhid dari ajaran Islam. Nah pengetahuan saya mungkin berbatas tapi boleh diuji secara intelektual, tidak ada ajaran selain Islam, Ingat ya, dari bahwa selain Islam, yang sesuai dengan Pancasila, selain Islam bertentangan karena Kristi, Tindutan, Hindu, Timur, Tindutan, Buddha, Tindutan, Tindutan, Tindutan. Jadi dengan proses amitabah dan apa yang diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Nah jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam bertentangan di dalam sila pertama, maka saya sudah ingat menjadi konsekuensi hukum. Jika perpu diterima, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibebarakan. Jadi sudah saya sampaikan di depan hakim. Dan saya minta perminta jawabnya apa, kata hakim pemerintahnya lemah, tidak bisa jawab. Ya sudah, itu yang kita ingat semua. Kita menjawab berarti benar kan? Hah? Kenapa? Sekarang yang terpuk, apa kritiknya? Ya kritiknya itu tadi, saya bukan kritik dalam arti yang negatif kepada pemerintah, Pemerintah, tapi ini bicara tentang konsekuensi hukum. Kalau konsekuensi hukum bahwa perpu itu sudah diberlakukan, maka konsekuensinya ajaran selain Islam kan bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan sila pertama tadi. Juga bertentangan dengan sila pertama tadi. Prof. Dr. Egi Sujana, Haji Egi Sujana yang luar biasa tetap gagah perkasa ini sampai saat ini. Salam sehat, Bang Egi. Dulu kita panggil-panggil Bang Egi, sekarang sudah jadi guru besar, agak ngeri-ngeri juga. Manggilnya ini Pak Wahidya. Dibuka ininya Pak Egi, Pak Prof, mic-nya dibuka, mikrofonnya. Unmute, kita unmute dulu. Minta tolong admin dibantu. Minta tolong admin dibantu itu Pak Egi. Pak Prof, supaya bisa. Pak Egi dikasih unmute itu Pak, unmute, supaya mic-nya bisa terbuka. Oh, sebentar-sebentar saya coba. Mesti beliau yang... Iya. Bawang irondeng. Boskah, supaya... Nah, sungkerong itu mic, nah. Iya, iya, iya. Mikrofonnya. Iya, iya, iya. Iya. Jadi, tadi kita sudah bicara juga bahwa yang pertama kita mau minta klarifikasi langsung penjelasan segala sesuatunya tentang video viral beliau dulu yang banyak disalahpahami, karena memang selain memang orang nggak tahu latar belakang penyampaian beliau, tapi juga memang ada penafsiran dari beliau tentang doktrin kekristenan dan doktrin agama-agama lain. Itu ruang itu yang menjadi debatable. Ya, yang asumsi beliau masuk di dalamnya. Nah, jadi kita minta penjelasan dari beliau. Ini kayaknya sudah terbuka ini, eh belum ya. Ya, sudah masuk di ruangan. Pak Prof, selamat malam. Pak Egi Sujana, Pak Haji, apa suara saya didengar atau bagaimana ini Pak Prof? Oke, sambil menunggu kontak beliau, mungkin beliau ada, biasanya sih lagi jawab telepon juga atau apa, kita sabar saja untuk menanti. Yang penting beliau sudah di dalam nih. Ya, oke. Di, minta tolong di chat juga, apa, apa, di pencet ininya Pak, mic-nya Pak, Pak Egi. Ya. Kalau toh misalkan Pak Prof tidak menampilkan wajah nggak apa-apa, kalau misalkan agak terganggu suasana di mobil atau di mana, bisa dengan voice saja, silahkan Pak. Tapi mikrofonnya yang dibuka. Dia lagi sholat. Lagi sholat. Oh, lagi sholat, oke. Pak Jantung beliau sudah masuk. Oke. Baik. Jadi, saudara-saudara, ya, saudara pemirsa, kalam krisis yang saya kasihi, Ini, sekali lagi, ini merupakan forum pembelajaran ya, untuk kita bersama. Forum pembelajaran lintas agama. Dan dalam forum ini, kita mau berbicara bahwa kita perlu memahami seseorang dengan baik, menilai pernyataan orang dengan benar, harus objektif, dan tidak boleh ada sentimen pribadi, karena masalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Komitmen kebangsaan kita, kita harus jaga bersama-sama. Ya, tidak peduli agama dari mana, saudara, suku dari mana, saudara, golongan dari mana, saudara, ras dari mana, saudara, kita yang tinggal di Indonesia, di bawah bendera merah putih, dan di bawah naungan Pancasila, dengan simbol kebinekaannya itu, komitmen kita, menjaga bersama, yang namanya, harmonisasi, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Bagaimana menjaganya? Tentu dengan toleransi. Ya, toleransi hidup antarumat beragama, ini bicara lintas agama, juga, internal, di dalam agama masing-masing, dengan aliran-aliran yang berbeda, lalu juga, toleransi, kehidupan antar suku, pergaulan antar suku, ya, kita harus menghormati siapapun, dari suku manapun dia, tidak ada suku istimewa di Indonesia, tidak ada suku emas, atau suku yang turun dari sorga, semua kita suku manapun sama, ya, Jawa, Batak, Ambon, Manado, Makassar, semua sama, karena semua kita ini ciptaan Tuhan, jadi, itu komitmen, menjaga keharmonisan hidup, pergaulan antar suku, terus, selain itu, suku agama dan ras, ya, agama, yang kedua agama, agama apapun itu yang saya katakan tadi, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, mereka yang tinggal di Indonesia ini, orang Indonesia yang punya keyakinan keagamaan yang berbeda, juga kita harus hormati satu dengan yang lain, itu yang dibilang komitmen kebangsaan kita, lalu, ya, antar golongan, golongan dari manapun dia, kita harus bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Ya, Pak Prof, selamat malam, Assalamualaikum, Shalom, Profesor Dr. Egi Sujana, hormat komandan, baru sholat isya dulu, iya, iya, mohon maaf yang lain di luar dulu, kami di dalam untuk kita berikan kesempatan beliau dulu untuk kita tegur sapa, wah, bagaimana kabar Prof? Sehat ya? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah, sehat, Allah Akbar, walaupun umur terus bertambah, tapi masih kelihatan gagah perkasa ini, Pak Prof, Allah Akbar, luar biasa, senang bisa jumpa Pak Egi, walaupun melalui media ini, apalagi tahu Pak Prof dalam keadaan sehat, dulu kita panggil-panggilnya Bang Egi, sekarang sudah mesti panggil Prof ini, agak ngeri-ngeri sedap juga ini, tapi untuk penghormatan inteleksual harus juga kita berikan penghormatan proporsional untuk Prof, ya selamat ya Prof Egi, nah ini Prof, kita buat acara ini, forum dialog kita ini, ini sebenarnya kalau kita kasih nama debat itu sebenarnya singkatan itu Prof, D-E-B-A-T, debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual dan terkendali, nah jadi ini sebenarnya dialog edukatif, kita mau berdialog dengan Bang Egi, dan kita, cara berdialognya bukan dialog orang tidak terdidik, seperti banyak orang lakukan di luar sana, karena kita percaya orang-orang seperti Pak Egi ini, adalah seorang cendikawan muslim, seorang pemimpin, seorang praktisi hukum yang luar biasa, seorang pesohor politik yang dasyat, dan banyak lagi gelar-gelarnya Prof Egi ini, saya lihat, dan salah satu figur paling kontroversial yang ada di Indonesia, tapi kita banyak mendapatkan juga semacam hal-hal yang bagus, provokatif akal sehat yang Pak Egi selalu lakukan, itu untuk orang berpikir sesuai dengan akal sehat, nah, jadi kita mau bincang-bincang Prof, ada beberapa hal yang perlu juga kita tanyakan, nanti juga ada teman-teman yang pengen bertanya langsung sama Prof Egi, ya, ini seminar melalui live stream lah, kita berbicara, nanti juga ada hal-hal kalau kami perlu tanggapin, misalkan, misalkan untuk memberitahukan klarifikasi tentang, apa yang menjadi sistem kepercayaan, ataupun sesuatu yang perlu dijelaskan, nanti kita jelaskan, tapi kita berikan kesempatan Pak Egi dulu dengan, pertanyaan pertama untuk Pak Egi, bahwa, sempat ada satu video Bapak yang viral, beberapa waktu lalu, bukan yang masalah sekarang-sekarang ini, tapi yang paling viral, karena ini bersentuhan dengan kekristenan, waktu Pak Egi berbicara, hanya Islam yang layak tinggal di Indonesia, kalau perpu itu dikabulkan, kita, sebentar Pak Egi, kita lihat dulu video cuplikan Bapak, supaya Bapak juga punya kenangan di masa lalu, silakan admin tolong dibantu, munculkan videonya, supaya Pak Egi bisa lihat, ya, oke, sehat dari sisi, substansi ajaran dari Pintasila, yang pertama, Ketuhanan Maha Esa, itu sangat jelas, sesuai dengan Tauhid, dari ajaran Islam, pengetahuan saya, mungkin berbatas, boleh di uji secara, tidak ada ajaran selain Islam, ingat ya, dari Coy, selain Islam, yang, saya dengan Pintasila, selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha, sepengkataan sih, tidak punya konsep Tuhan, ya, kecuali, dengan proses, Amitabah, dan, apa yang diajarkan oleh Siddhartha, keutama, jadi, ajaran-ajaran lain, yang selain Islam, bertentangan di dalam sila pertama, maka, saya sudah ingat, tadi, konsekuensi hukum, jika perpu diterima, ya, maka hukum berlaku, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat, maka konsekuensi hukumnya, ajaran selain Islam, harus dibubarkan, jadi, sudah saya sampaikan, di depan hakim, dan, saya minta, perminta, minta jawabnya apa, hakim, pemerintahnya lemah, tidak bisa jawab, sudah, itu yang kita benar semua, tidak menjawab, berarti membenarkan, kenapa, ya, kritiknya itu tadi, saya bukan kritik dalam arti, yang negatif kepada pemerintah, tapi, ini bicara tentang konsekuensi hukum, kalau konsekuensi hukum, bahwa perpu itu, sudah diberlakukan, maka, konsekuensinya, ajaran selain Islam, kan bertentangan dengan sila pertama tadi, juga bertentangan dengan penyakitnya, juga bertentangan dengan penyakitnya, maka harus dibubarkan, oleh karena itulah, ini, pentingnya, hadirnya saya, dan kawan-kawan, jangan diberlakukan berkuinti, kalau diberlakukan, persatuan Indonesia pecah, pasti pecah, karena kita nuntut, yang ajaran selain Islam, harus dibubarkan, gitu, Islam justru mengajarkan, lakuk din hukum, wali-hadi, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, ini justru yang membela, ajaran lain selain Islam, untuk tetap berlaku, kalau mengacu hanya kepada perpu, tidak boleh berlaku, gitu, makanya kita minta, ditolak, ya, ya sebelum kita berikan ke Pak Egi, untuk menjelaskan, beliau, minta tolong tampilkan profilnya, sekali lagi, Pak Egi, supaya teman-teman yang baru bergabung, ini bisa lihat, dan nanti yang di ruangan, bisa bergantian ya, untuk, nanti kalau sudah bertanya, tapi, ini porsinya Pak Egi dulu, yang harus kita berikan kesempatan, tapi kita lihat dulu profil beliau, silahkan ditampilkan Admin, ya, sekali lagi kita mau lihat, Pak Egi punya profil terbaru, yang thumbnailnya tadi, ya silahkan, bisa ditampilkan Admin, ya silahkan, saya katakan, seorang praktisi hukum, pengacara, yang banyak mendampingi, bahkan, beliau salah satu pengacara, yang, amat sangat dipercayai, oleh, front pembela Islam, dan mungkin juga pendamping, dari, gerangan 212, dan seterusnya, nanti beliau terangkan sendiri, nah terus, beliau juga adalah seorang, pesohor politik, kalau saya pakai istilah ini ya, karena tidak ada orang politisi, yang tidak kenal beliau, dan juga, beliau adalah seorang, yang, juga bergiat, di, apa, ilmu keagamaan, khususnya Islam, karena beliau adalah, seorang dosen di, PT IQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, Lebak Bulus, Jakarta, nah, Pak Egi, saya mau tanya sama Bapak, video cuplikan tadi, Bapak masih ingat Pak, Bapak masih tetap pada, pernyataan itu, dan tidak menariknya Pak, masih ingat, itu saya omong, di Mahkamah Konstitusi, dan saya, ya tidak mungkin mencabut, karena itu kan, logika intelektual, yang terbangun, jadi saya bisa jelaskan, gue bisa langsung bicara ya, ya langsung Pak, ya, ini menarik, jadi itu logika intelektual ya, tidak akan menarik, teruskan Pak, dalam logika intelektual, yang dipersoalkan itu dua, satu metode, kedua istilah-istilah, metode berpikir, yang saya bangun adalah, os jubedil, os itu, itu singkatan dari, O nya objektif, S nya sistematis, T nya toleran, jubedilnya, jujur, benar, adil, jadi saya buat, satu metode, cara berpikir, menjadi, os jubedil, pendekatan ilmiah, mesti, os jubedil, kalau, kebalikan dari, os jubedil kan, subjektif, ya, kalau kebalikan sistematis, acakadu, tidak beraturan, kebalikan dari, toleran, intoleran, kebalikan dari, jujur, tidak jujur, tidak benar, dan tidak adil, bagus sekali, oleh karena itu, mari kita objektif, di dalam membahas agama, ada tiga, poin penting, yang seharusnya, dimiliki oleh semua agama, yang pertama, konsep Tuhan nya, yang kedua, sistem ajarannya, yang ketiga, pelaksana, atau personifikasi, dari si pelaksana, ajaran Islam itu, kalau itu, dikaitkan dengan Islam, kalau dikaitkan dengan Kristen, konsep Tuhan nya bagaimana, Hindu Buddha juga bagaimana, sistem ajarannya bagaimana, pelaksana, personifikasi dari ajaran Kristus Tuhan itu, siapa, dan bagaimana, seputnya, seput itu, sifat, pikiran, tindakan, ucapan dulu, tindakan, seput, dari, si, pelaksana, dalam konteks, agama yang, dibawanya, sehingga kita, mengikutinya, karena dia menjadi uswah, dia menjadi contoh, nah, jika, tiga, item, bicara tentang, agama ini, disepakati, sebagai satu, siri pandang kita, dalam memahami agama, maka kita, bisa berdialog, yang sifatnya debatnya, di edukatif, dan bermartabat, sorry, ini menarik sekali, bisa Bapak ulang sekali lagi Pak, konsep itu, supaya teman-teman lain, gak salah paham, ini sangat menarik sekali, konsep beragama, itu pertama, konsep beragamanya, soal apa, satu Pak, satu, konsep Tuhannya, konsep Tuhan ya, ya, yang kedua, sistem, ajarannya, sistem ajaran, yang ketiga, personifikasi, personifikasinya, pembawa ajaran agama itni, oke, kalau, kalau sistem ajaran itu kan luas, banyak, tapi diwujudkan jadi satu orang itu, wujudnya kayak apa, agama itu, ya, jadi jangan, tidak nyambung antara konsep Tuhan, sistem ajarannya, dan pelaksana, ya, dari konsep ajarannya itu, ya, pembawa ajaran itu ya, maka kita pantas, mencontohnya, pantas menjadikannya teladan, kalau bahasa Islamnya uswah, ya, dalam konteks tiga itulah, metodenya harus, kita pahami sebagai satu, itu kajian intelektual, logika intelektual, yang sifatnya, bersifat objektif tadi, sistematis, toleran, jujur, benar, adil, objektifitas, maknanya adalah, tidak memihak, betul-betul sesuai objeknya saja, jangan anda, apa, dokter Joshua, Tewu, DBS, karena anda sudah yakin, amat sangat dengan, kekristenannya, anda tidak berlaku objektif, begitu juga saya, saya amat yakin dengan Islam, lalu saya dalam berpikir, tidak objektif, subjektif, itu tidak dibenarkan, dalam pendekatan ilmiah, ya, oleh karena itu, objektifitas tadi, harus dibangun menjadi, satu, runtut kata-kata, penjelasan, yang sifatnya sistematis, sistematis, tidak boleh, tidak sistematis, betul, karena, ciri khas intelektual itu, runtut, jelas gitu, ya, kemudian yang ketiganya, apabila, argumentasi yang dibangun, menjadi satu objektifitas, dan sistematisnya, betul-betul terjaga, siapa yang mendengar, siapa yang lawan bicara, seperti anda, sekarang, anda mesti toleran, kepada nilai objektifitas itu, dan penjelasan yang sangat jelas, sistematis, tidak acakadu, tidak bertentangan, satu dengan lain, maka, maka, anda disebut, orang yang toleran, sebaliknya, jika, dokter Joshua Tehu, objektifitasnya, secara akal sehat, bisa diterima, penjelasannya juga sistematis, saya yang harus toleran, amin, mantap, tidak, tidak, tidak boleh saya, intoleran, tidak boleh saya, tidak, bermartabat, dalam dialog, ya, nah, kalau sifat, Os Jubadil ini, sudah kita lalui, itu muncul, namanya, jujur, benar, adil, ya, gak mungkin, anda akan dapat, kebenaran, kalau tidak, diawali dengan, kejujuran, jadi basis, moral, mentalitasnya, harus jujur, pasti benar, dengan benar, anda pasti dapat keadilan, nah, logika kita, sering tidak sistematis, pengennya dapat keadilan, tapi, gak tahu cara yang benar, dan tidak dimulai, dengan kejujuran, disitu, problem, dalam konteks intelektual, tidak konsisten, kepada metode, metodenya, kalau kita mau dialog, atau debat, berpatokan, kepada pendekatan ilmiah ini, jangan menurut, pandangan Egi pribadi, gak ada, saya gak ada, pandangan pribadi, ini, boleh diuji, secara universal, dimana di dunia ini, yang tidak, tidak mau disebut, objektif, kalau mau menjelaskan, pasti mau yang objektif, gimana orang, gak senang dengan sistematis, pasti yang sistematis, yang disukai, gimana orang, yang tidak toleran, nah ini, problemnya, yang tidak toleran, yang lebih banyak, artinya, kalau anda sudah, merasa yakin tadi, ah, sabodoteng lah, seksu namanya, gak mau, luli, pokoknya, ini yang saya yakin, nah kalau sudah, saya pakai pokoknya itu, itu orang yang tidak toleran, pokoknya, pokoknya ya, nah tidak bisa, diajak dia lho, orang seperti itu, betul, maka tidak mungkin, dapat kejujuran, kebenaran, dan keadilan, itu konsekuensi logis, berpikir, ya, nah, tapi karena itu, sekarang kita meningkat, metode yang kedua, dalam cara berpikir, sebentar, yang pertama ini, soal nanti, orang mau menerima, apa yang kita sudah sampaikan, pendapat kita, pemahaman kita, kepercayaan kita, sesuai dengan prinsip, os jubedil itu, yaitu urusan dia, artinya, kalau dia mau terima, silah, kan tidak mau terima, itu hak anda, itu yang disebut dengan juga, toleransi, betul, ah, itulah yang diajarkan Islam, ya, ayuhal kafirun, pada orang kafir aja, Allah masih, hai, masih menyapa, aku tidak sembah, yang kamu sembah, betul, dan kamu tidak sembah, yang aku sembah, lakum dinukum, waliyadina, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jadi, enggak ada pendekatan, dalam Islam itu, otoriter, kalau enggak setuju, disikat, kalau enggak setuju, jarak, bagaimana, mas pikiranku, di penjara, penjara itu, tempat, orang kriminal, bukan, yang beda pendapat, kita beda pendapat, di penjara, ini yang tidak objek, tidak sistematis, dan tidak toleran, tawaran gagasan saya yang kedua, kita kan dalam dialu ini, menggunakan, akal fikiran, yang gunanya, fungsinya, untuk berfikir, sekarang saya bertanya, sama Anda, Joss, apa itu berfikir, supaya kita ini, jangan seluruh orang mikir, mikir kita sendiri, tidak mengerti, definisi berfikir, apa berfikir itu, ya dalam pemahaman saya, berfikir itu, mengolah, pendapat kita, dengan pikiran yang sehat, atau pendapat orang lain, untuk dicerna dengan baik, sebelum kita memberikan, tanggapan balik, atau mengeksekusi, pikiran kita itu, kita punya olah, menjelaskan Anda berfikir, itu dari fungsi berfikir, tapi berfikir itu sendiri, apa, kalau mencerna nanti, bedanya sama pencernaan di perut, apa, bahasa personifikasi, personifikasi organ, Pak, maaf ya, tidak bermaksud, mengetes tidak, tapi saya ingin, persepsi, persepsi, kita sama, kita kan yang mau dialu nih, oke, kalau dialu kita, persepsinya gak clear, terhadap istilah-istilah yang kita bangun, bagaimana mau dialu, betul, betul, nah, jadi, tidak bermaksud saya mengajari, tapi, saya punya gagasan, berfikir itu adalah, ya, kemampuan membedakan yang beda, dan menyamakan yang sama, itulah berfikir, dalam perspektif, filsafat ilmu ya, kemampuan, dengan tingkat dokter, sudah lewat, kajian filsafat ilmu, sudah pilih, apalagi anak pendeta, yang dimuliakan, tapi itu kan juga, jadi, tidak membedakan yang beda, dan menyamakan yang sama, itu dipastikan orang itu, oh, atau bodoh, ya, gitu, misalnya ada orang, mengatakan, pulang kampung, dan mudik, beda, itu, saya pastikan, orang itu tidak mikir, karena di kamus, apa itu mudik, ya pulang kampung, kenapa dibedakan, yang sama itu, ngaco, jadi cara berfikirnya, saya tidak sebut siapa ya, tapi kan semua orang tahu, siapa yang pernah ngomong begitu, nah oleh karena itulah, objektifitas kita, harus terjaga, dalam konteks berfikir, nah itu, satu hal, hal yang kedua, apa menurut, sebelum lanjut Pak, sebelum lanjut, ini, karena gini, ada debatable, di soal pemahaman, tentang, arti, dari berfikir itu, misalkan ini bertanya, saya bertanya sama Pak Haji, jadi, misalkan, pembedaan itu, kadang tidak, tidak memerlukan otak, tapi sensitivitas, misalkan, orang dapat membedakan, kemudian yang ini, karena dia, telah merasakan, sensitivitasnya panas, atau, akhirnya tidak baik, ada orang, feeling, ya kadang-kadang, dia tidak bisa, mengerti siapa orang ini, tidak bermain akal, otaknya, tapi dia rasakan, dia punya pengalaman, pembeda terjadi, tapi yang Pak Prof, maksud tadi, tentunya, orang-orang yang dalam taraf, punya akal sehat, begitu kan Prof? Ya begitu, ya, oke, berarti tidak ada masalah, persepsi kita sama, oke, jelas ya, ya jelas Pak, silahkan lanjut, tapi ada satu nih Pak Prof, sebelum kita, karena tadi sudah, sebelum jeda masuk kepada bagian kedua, soal, berpikir, konsep berpikir itu, kan Bapak bicara tadi, Ost, Jubadil ini, yang kita mau tanya Prof, ini kan jabaran-jabaran Prof Egy, ini sangat luar biasa ini, bagi saya ini, jarang, bahkan orang-orang yang, punya latar belakang, edukasi, dan profesional, praktisi, apapun namanya di Indonesia ini, berpikir sistematik, seperti Pak Egy ini, apalagi merumuskan, hal-hal tertentu, untuk menjadi landasan, untuk kita berhubungan, berdialog, dan seterusnya, seperti prinsip, Ost, Jubadil ini, tapi pertanyaan kembali-balik, sama Prof, gitu loh, nah, misalkan begini, tapi kenapa Prof, menjadi orang yang amat sangat, membela gerakan-gerakan ekstremis, di Indonesia, yang berpilakunya, rata-rata, saya gak mengeneralisasi, kok itu bertentangan, seperti yang Prof, uraikan tadi, itu persoalan, itu orang bertanya, betul itu Prof, misalkan, banyak orang-orang yang, tidak berpikir objektif, banyak orang-orang yang, mohon maaf, teman-teman dari, istilah umum ini ya Prof, yang berlaku, Islam radikal, Islam ekstremis, justru anda jadi, pembela yang getolnya, ini menurut pendapat orang, beberapa catatan saya terima, makanya saya bertanya ini, mewakili teman-teman, yang punya pertanyaan, seperti ini Prof, bahwa, loh, Prof ini dalam urayan, dalam rumusan-rumusan dalilnya, hebat sekali, tetapi dalam kenyataannya, Prof seolah-olah bertentangan, dengan prinsip yang Prof bangun sendiri, bagaimana, you menerangkan itu bro? itu amat mudah, kalau, pos cukup itu udah dipahami, mudahnya begini, ada azaz, dalam ilmu hukum, yang namanya, peraduga tak bersalah, azaz ini, dipakai universal, di seluruh dunia, dalam konteks, untuk membela, saya fungsinya advokat, saya harus membela, secara objektif tadi, sistematis, toleran, jujur, benar, dan adil, terhadap, satu gerakan, yang dikategorikan ekstremis, jangan, di stigma dulu, dia bersalah dong, oh, dia mengerti, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia punya pandangan begitu, backgroundnya apa, cara berpikirnya gimana, saya, pertama, yang mendirikan, TPM, tim pembela muslim, saya, waktu itu, kapolerinya, jenderal di Mantoro, saya membela, Jafar Umar Talib, Panglima Laskar Jihad, belum ada yang lain-lain, lawyer bela-bela begitu, ya, ya, betul, kenapa saya bela, karena, yang dilakukan oleh, Jafar Umar Talib itu, membela umat Islam, yang diambun itu, di, habisi, dibantai, dibunuh, dan lain sebagainya, kita semua tahu, peristiwa itu, lalu, bagaimana, saya membela, tetap pendekatan objektif, tetap dengan, argumentasi yang, yang sifatnya, Pradugata bersalah, maka setelah saya terangkan begini, Alhamdulillah, waktu itu, Jenderal Bimantoro kan masih hidup, dia manggil saya, waktu itu, kepala suku, itu, diberikan, kebebasan, dalam penangguhan, penahanan, lebih fokusnya lagi, dalam konteks ini, karena jumlahnya banyak, yang waktu itu ditahan, laskar jihad, ditampunglah, di vila saya, di, di Gunung Gelis, karena, ratusan orang, sebagai garansinya, saya, nah itu, satu, perjuangan objektifitas, enggak boleh, nanti kalau, saya lebih dalami lagi, secara sistematis, mengapa, ada, perlawanan, dari, raskar jihad, karena, dilihat, umat islam ditindas, apa boleh menindas orang, kenapa boleh, apalagi membunuh, itu kan, persoalan serius, kemanusiaan, tapi apakah itu tidak, ending dari, satu persoalan, yang saya bela, yang tanpa melihat background, tanpa, mengindahkan, ajas praduga, tak bersalah, kenapa, kalian sudah menghukum, nah itu, jadi, objektifitasnya, disitu, jadi, saya tidak, saya tidak, pada tingkat bertentu, seperti, imam samudera, saya juga yang bela, tapi, ketika tahu, bahwa itu, gerakan teroris, saya tidak mau bela, saya cabut diri, saya tidak bela, kenapa, saya tidak bela, karena, Islam, enggak ngajarin terorisme, mana ada, satu, ajaran, atau Quran, atau hadis, yang, menerangkan, untuk, seperti, gerakan-gerakan terorisme, tidak ada, senyum saja, ibadah, brother, Joshua, ya, betul, ambil duri, ambil paku, dari jalan, pindahin ke pinggir, itu, ibadah, nyambut tamu, dengan segala sajian, yang punya, apa adanya, itu, ibadah, masa, taruh, bom sembarangan, boleh, dari mana, ajaran begitu, enggak ada, kaitannya juga dengan, bom bali waktu itu, saya menentang keras, perbuatan-perbuatan, yang, kekerasan sifatnya, tidak ada dalilnya, dalam Quran, dan hadis, kalau ada dalilnya, saya, objektif juga, ada, karena saya sudah, meyakini proses, kepada ajaran, saya lewat, berdialog, bukan saya keturunan, islam, saya berdialog, terus, saya kaji, terus, semua agama, saya bandingkan, dengan proses berpikir, tadi saya, mampu, saya membedakan, yang beda, dan menyamakan, yang sama, sementara, doktrin di kita, semua agama, sama, semua agama, baik, kalau semua agama, baik, semua agama, sama, semua benar, yang salah, yang mana, yang tidak baik, yang mana, kan tidak mungkin, dikatakan, semua benar, kalau tidak ada yang salah, itu logika berpikir, bukan, bukan ekstrim, tapi konsekuensi, dari orang berpikir, maka, tadi yang ingin saya terangkan, yang kedua ini, mari kita definisikan, apa itu benar, sehingga kita tidak berdebat nanti, sebelum kita, masuk lebih jauh, apa menurut brother, benar itu, benar, ialah, sebelum itu dulu, sebelum, supaya jangan terlupa ini, Pak Haji, jadi, objektivitas, harus tahu, membedakan, yang beda, dengan, yang membenarkan, yang benar, nah, objektivitas ini, dipertanyakan, karena kan, itu asumsi, dari Pak Haji, sebagai tim pembela muslim, ketika itu, termasuk kasus Ambon, ya dari sudut pandang, dan cerita-cerita, masukan-masukan, orang-orang Islam, yang menyerukan, mereka tertindas, tetapi bagaimana sebaliknya, orang-orang Kristen di Ambon, yang justru, merasa teraniaya, tertindas, terintimidasi, misalkan, nah, apakah, Pak Haji, sudah menimbang, kedua belah pihak, laporan, kedua belah pihak, dan melakukan, kaji lapangan, dan seterusnya, lalu kemudian, membuat kesimpulan, objektif, atau hanya, mendengar sepihak, apalagi, ada unsur sentimen, agama, karena sama-sama Islam, saya harus bela, ya tanpa memperdulikan, yang Kristen, misalkan, ini kan pertanyaan-pertanyaan, yang muncul, dari konsekuensi berpikir, yang dituntut, objektifitasnya, dan berpikir, benarnya itu, Pak, silakan, Pak Prof, itu mudah, dimengerti, untuk dijawab, bagaimana, Islam mengajarkan, ya, dalam surat Al-Huzarat, ayat 6, jadi kalau Anda, sempatlah, sesekali, baca-baca Quran, sebagai komperatif, ya, itu dikatakan, di situ, hati-hati, dengan orang fasik, yang membawa berita, kamu harus tabayun, tabayun itu, cross check, cross check, jadi, tidak boleh, langsung kita terima bulat, begitu saja, bagaimana, cara meng cross check, ya, tadi, metode berpikir, dipakai, dan, nilai benar, atau salah dipakai, maka harus mengerti, apa itu benar, jangan ikut-ikutin, pendapat orang, enggak ada, saya, dan, untuk mengukur itu, ukurannya, adalah fakta, fakta yang berkembang, atau fakta yang terjadi, itu apa, faktanya, apa anda mau ingkari, awal yang memulai, itu, umat islam yang dibunuh, dibantai, kan gak bisa dibantai, begitu, faktanya, bukan karena, seorang islam saya beran, enggak, saya udah jujur, jadi, awalnya, saya membela imam samudera, kemudian, saya, tidak mau, karena, saya memahaminya, islam tidak mengajarkan terorisme, tidak ada, jadi, keliru, kalau orang, menstigmakan islam, terorisme, dan, saya mengerti, kenapa terorisme, terus berkembang, karena, di ternak, disengaja ada, by design, karena, jadi proyek, ada anggaran, untuk itu, dari negara-negara, yang, memang, anti, kepada islam, secara global, apa, anda bisa bantah, dimana, ada, komunitas islam, yang besar, kemudian, ada, komunitas, kristen, atau agama lain, yang kecil, dibantai oleh umat islam, tunjukkan, dimana, mengadah, tapi, saya bisa nunjukkan, bagaimana, pembantaian, oleh satu agama, tertentu, kepada umat islam, disebut dimana, silahkan pak, faktanya, silahkan, ya itu misalnya, rohingya, apalagi, sudah jadi berita umum, kan gak perlu disembunyikan, gak perlu di, rohingya, jelas, siapa itu, rohingya, oke, antara lain, kemudian, Uyghur, Cina, ya kan, kemudian, di Poso, kalau kontek Indonesia, dan di Ambon itu, kan kita minoritas, silahkan, diapain kita disana, tapi itu dibatebal, tingkat dunia, di Palestine, ya, di Iraq, dan lain sebagainya, di Syria, hal-hal yang demikian itu, kan, fakta, kalau sudah fakta, saya tidak hoax, saya tidak menyampaikan, berita-berita yang tidak benar, dan saya tidak mengikuti, yang tidak benar itu, nah untuk itu, barangkali, ya barangkali, Bapak tidak sengaja, untuk menyampaikan, hal yang tidak benar, tetapi mendapatkan informasi, yang kurang benar, misalkan, kayak di Palestina, itu kan bukan, pertikaian antara agama, di Palestina Pak, karena saya sudah keliling, daerah itu, seluruh, saya hidup bersama-sama, dengan orang Palestina, ada orang Palestina, yang Kristen, dan tidak ada masalah agama, itu masalah konflik, konflik teritorial, area antara Israel, Yahudi, dan saudara-saudara kita, dari Palestina, jadi sama sekali, tidak ada konflik agama, tapi dibawa ke Indonesia, itu menjadi konflik agama, seolah-olah Kristen dan Islam, padahal Yahudi, tidak ada kaitannya sama sekali, sama Kristen, itu contoh Pak Haji, jadi, itu perlu dipertanyakan, soal, informasi, ketepatan informasi, dan kebenaran informasi, yang Pak Haji juga terima, Pak Prof, saya sekarang jadi panggil Pak Haji, karena saya lebih menghormati topi putih itu, lebih tinggi nilainya, daripada Profnya, iya, 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 sekarang saya jawab ya, brother, oke, silahkan, disinilah, perlunya kita metode Osjubadil tadi, oke, setuju, nah, dalam tinjauan hukum, ada, ada, lima variable penting, satu, filosofis, dua historis, tiga sosiologis, empat yuridis, limanya psikologis, musuh ada menguatan nilai lima ini dalam sebuah hukum, ulang Pak, ulang, supaya semua bisa catat, lima varia berhukum, filosofis, historis, sosiologis, yuridis, psikologis, atau bisa psikologis dulu, baru hukum yang terakhir, yuridis, nah ini, yuridis dengan apa tadi yang terakhir Pak? Psikologis, oke, kalau dunia sepakat, paling tidak tiga, filosofis, historis, sosiologis, oke, saya, gagasan saya karena, seorang prof kan harus bisa buat teori dong, masa profesor, oke dong, ya setuju, topor kan harus punya teori, teorinya apa, paling tidak ini kan kuliah umum, ya data, tapi kan perlu juga kita kritisi profesor, kalau ada hal-hal yang perlu, dari tadi, apa yang Anda kritisi, saya jawab, ya, tidak ada saya, tidak jawab, saya hormati, nah jadi, kaitannya dengan lima hal, nilai-nilai yang harus dinikan, dalam konteks fakta hukum, atau membuat hukum, itu, harusnya, dipahami sebagai satu, ukuran, untuk melihat, bagaimana, filosofis, sehingga terjadi konflik itu, bagaimana historisnya, bagaimana sosiologisnya, kok bisa begitu, bertikai, dan lain sebagainya, dan kemudian, psikologisnya, kok terjadi begitu, turunan psikologis, nanti ada antropologi, dan lain-lain sebagainya, kemudian, baru bangunan hukumnya, nah di dalam konteks Yahudi, tadi Anda sebut, tidak ada urusannya, justru, informasi yang saya baca, di kitab suci, saya, Al-Quran, yang saya imani, tapi Anda tidak imani, mari kita diskusikan, Al-Baqarah, boleh dijadikan, ayat 120, angkal Yahudi, wanasoros, jadi orang-orang, Yahudi, dan Nasrani, tidak pernah suka dengan kamu, sampai kamu ikut, milah, agama mereka, cara mereka, sistem hidup mereka, karena itu Quran, siapa yang berani mengatakan, Quran, keliru, enggak ada, ya orang Islam, tapi orang di luar Islam, berani Pak Haji, iya berani, enggak apa, tapi dia berdebat dong, secara lima, lima, lima nilai tadi, iya, Al-Baqarah, misalkan kita bahas, ya sedikit-sedikit aja Pak, supaya, jangan terlalu lama, saya juga, maksudnya, supaya tidak lupa, jadi contoh Pak, kalau dibilang, tentang tadi, Bapak Uraikan, surat Al-Baqarah ini, apa itu, 120, ayat 120, ya, ya, jadi lupa ini penjelasannya, tentang, di, Israel tadi ya, apa, bukan, bukan, Pak, coba bisa ulang sedikit lagi Pak Prof, yang terakhir, bagian kalimat terakhir, tentang Al-Baqarah ini, kayak kasusnya, yang Bapak ungkapkan, mohon maaf, tadi saya agak terpengaruh, dengan masalah, mendapat informasi, yang saya yakini, dari Al-Quran, oke, surat Al-Baqarah, ayat 120, ya, dinyatakan dengan jelas, Yahudi dan Nasrani, itu tidak pernah suka, dengan kamu, sampai kamu, ikut, maunnya mereka, milah mereka, sistem hidup mereka, itu, statementnya Allah, oke, oke, kalian bantah, kalian kan bantah, karena tidak beriman, faktanya bagaimana, oke, jadi gini, ini yang saya mau bicara Prof, mohon izin, jadi pertama Prof, yang kita pahami, bukan soal bantah, kedaulatan, ayat Al-Quran, itu hak kepercayaan, umat Islam, kita hormati Pak, ini toleransi, ya, tetapi, ada hal-hal, yang kemudian, bisa ditafsir bebas, oleh kaum Islam, tentang ayat ini, pertama, sifat agama Yahudi, bukan agama dakwah, atau agama misi, seperti kita, Islam dan Kristen, yang giat berdakwah, untuk kemudian, mentobatkan orang-orang, menurut versi keimanan kita, Islam juga ingin, supaya semua orang jadi Islam, begitu pun Kristen, tapi Yahudi, tidak seperti itu, nah, Yahudi yang saya tahu, yang saya pelajari, yang saya mendalami, Yahudi adalah agama eksklusif, yang tidak pusing dengan orang lain, bahkan dia tidak menawarkan, agama mereka kepada yang lain, nah, soal kebencian Yahudi, terhadap Islam, mungkin ini berkaitan, yang kita bilang tadi, karena, konflik teritorial, yang kebetulan, orang-orang Arab, kebanyakan yang mengitari, seluruh Israel itu, adalah beragama Islam, mayoritasnya, walaupun, banyak juga yang Kristen Pak, tapi, inilah yang kemudian, seolah-olah, kalau yang, Arab-Arab Islam inilah, yang paling sering menyerang mereka, lalu mereka jadi proteksi diri, itu alasan pertama, kedua Pak, kalau kita berbicara tentang, misalkan, kekristenan, kita tidak pernah benci orang Islam Pak, kami tidak pernah, tidak ada satupun, ajaran dalam Injil, membenci orang Islam, bahkan, ajaran Yesus, yang paling luar biasa tinggi, moralitas, tidak ada ajaran tertinggi, selain ajaran, yang pernah Yesus ajarkan Pak Haji, adalah mengasihi, bukan cuma sesama manusia, tetapi, musuh, nah, kalau kami, misalkan, berda'wah, atau bercerama, atau menginjil, evangelisasi, itu berdasarkan kasih, yang kami percayai, kami ingin semua orang, menjadi pengikut Kristus, agar dengan menjadi pengikut Kristus Pak Haji, mereka diselamatkan, karena yang kami percayai, menurut ajaran Alkitab Pak Haji, bahwa, karya keselamatan itu, ditetapkan oleh Allah sendiri, cara Allah sendiri, berinisiatri, nah, dengan Yesus Kristus, sebagai jurus selamat tunggal, yang ditetapkan, supaya semua orang, yang percaya Yesus, selamat, yang tidak percaya Yesus, binasa, menurut ajaran Alkitab, maka kami punya, kepedulian, untuk merangkul semua, memberitahukan, tapi tidak pernah memaksa, orang jadi Kristen, kita mau supaya orang, percaya Yesus, terima Yesus, agar mereka diselamatkan, itu motif, yang berseberangan, dengan tafsir, yang dibangun, bahwa orang Kristen, membenci Islam, sehingga, Al-Baqarah ini, diberikan muatan, asumsi berpikir, bahwa, orang-orang Yahudi, orang Kristen, Nasrani itu, akan memaksa kamu, sampai kamu sendiri, meninggalkan agamamu, itu kita tolak, asumsi yang berkembang, seperti itu, kami tolak, karena, kami bergerak, berdasarkan ajaran kasih, yang hanya menawarkan, memberitakan, tapi tidak pernah memaksa, orang-orang, untuk menjadi pengikut Kristus, karena menjadi pengikut Kristus pun, akhirnya Pak Haji, setelah kita beritakan, itu semua, kedaulatan Tuhan, karena banyak yang terpanggil Pak Haji, sedikit yang terpilih, dari sedikit yang terpilih, juga hanya sedikit yang setia, itu panggilan kekristenan, ini klarifikasi aja Pak Haji, silahkan Pak, dilanjut, bagian berikutnya, itulah lawan kata, dari objektif, Anda sedang menerangkan, subjektifitas Anda, tidak bisa saya tolak, itulah subjektifitas Anda, bagaimana, sama ya, sementara, saya bicara objektif, dengan lima ketretir tadi, filosofisnya, historisnya, sosologisnya, psikologisnya, yuridisnya yang berlaku, kalau Anda arahkan ini, konflik regional, karena wilayah, mesti tahu diri dong, secara historis, dulu siapa Yahudi, itu punya tanah palestin, dia yang pendatang, kok kita yang sekarang diusir-usir, itu fakta, sekaligus historisnya begitu, jangan gak tahu diri, jangan kita ini, yang tadi makanya, jangan gak objektif, yang kedua, Anda, dalam perspektif, kekristianan, mengeneralisi, tidak melihat, fakta-fakta, secara, nyata gitu loh, contoh, dalam konteks ajaran Islam, ada kalian ini, bisa dikategorikan, kalau kalian benar ya, itu ahli kitab, ahli kitab tuh, no problem dengan kita, karena kita bisa, berdampingan, karena udah saling mengerti, udah toleransinya, itu udah jelas, lakum dinukumnya itu udah jalan, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, jalan, tapi Anda lihat, ada jenis Kristen yang lain, yang tidak begitu, fakta, ya, jadi harus jujur di situ, ini lah jubedilnya, jujur, benar, adil, jadi saya tidak menentang Anda, dengan kesubjektifitasannya, karena pada tingkat tertentu, benar itu sebagai ahli kitab, tapi yang tidak ahli kitab, bagaimana, kan Anda tahu, ya, bagaimana, Anda mengerti nggak, filosofis, historis, dari Hitler, sampai menghancurkan Yahudi, ya, 6 ribu, orang, atau bahkan jutaan, kita orang, 6 juta kan, dan aku sisakan, nggak semuanya, biar kalian tahu, bagaimana, kelakuan Yahudi, nggak mungkin Hitler, nggak punya pandangan, dalam subjekitas dia, Hitler itu, bagaimana kita, melihat sosoknya itu, sisi lain, otoriter, bengis, tapi sisi lain, buat orang-orang yang, berhadapan dengan Yahudi, senang jadinya, itu, itu loh, fakta-fakta sejarah ini, yang, historis, atau, atau filosofis, itu bangunannya jelas, ya, jadi memang ada, klaim-klaim, udah, klaim ya, jadi oleh, kalaupun nanti kita tetap berbeda, nggak apa-apa, namanya kita bermartabat, betul, betul, jadi, sebentar Pak Ji, jadi, kadang-kala, klaim-klaim itu dibangun, klaim subjektifitas, untuk orang yang berseberangan dengan kita, klaim objektifitas, untuk bangunan persepsi kita, tapi kemudian, orang melandaskan dengan sejarah, sejarah pun kadang-kala direkayasa Pak Ji, berbeda, berbeda, berbeda di sini, Anda bilang klaim, saya, tidak klaim, kenapa ada bangunannya lima, saya mendasari kepada filosofis, historis, sosiologis, juridis, psikologis, ini dasar saya, bagaimana saya mau mengklaim, apa kekristianan juga mengklaim hal yang lima ini Pak, yang Anda ucapkan Pak Ji, Anda nggak keluarin teori ini, ini kan dari saya, nah makanya saya bilang subjektifitas masing-masing, walaupun Bapak yang, misalkan Bapak rumuskan menurut versi Pak Haji, tapi ini nilai-nilai yang berlaku universal Pak Haji, oke, jadi maksud saya, kejujuran itu di situ, adapun terus ini nggak diaku, ya sudah, memang, Quran sendiri yang aku, lebih banyak yang tidak beriman, dan memang aku nggak mau semuanya beriman, kalau aku mau, semua beriman, Allah Maha Kuasa kok, tapi justru kalau semuanya beriman, jadi tidak ada beda yang kafir, yang zolim, yang fasik, yang murtad, nggak ada, justru ada perbedaan yang serius ini, Anda, Anda dalam perspektif kita kafir, dalam perspektif Anda saya kafir, nah ini bedanya, jadi beda, beda klaim, ini yang saya bilang, beda pemahaman, basic pemahaman, kalau di pihak Islam, Allahnya tidak mau semua orang beriman, tapi dalam versi Kristen, Tuhan kita mau supaya orang semua beriman, dan diselamatkan, cuma manusia punya pilihannya sendiri, ini versi Pak, ini versi landasan yang paling doktrinal, bahwa dalam ajaran kitab sucial kita Pak, Allah Tuhan sang pencipta langit dan bumi, serta segala isinya ini, menghendaki semua orang diselamatkan, dan melalui Yesus Kristus lah mereka, supaya diselamatkan, tapi orang punya pilihan Pak Haji, orang mau, bahkan Tuhan tidak bisa memaksa, nah bedanya versi Islam, bahkan Allahnya yang berinisiatif, Allahnya yang berprakarsa, tidak mau menyelamatkan semua, tidak mau supaya yang lain beriman gitu loh, supaya ada bedanya, berarti predestinasi yang ditetapkan oleh Islam, ada memang orang-orang yang dikhususkan, diciptakan untuk dibinasakan, ada yang untuk diselamatkan, nah itu yang saya bilang Pak, ini masalah pandangan yang amat sangat basically, dari pemahaman fundamental imani, yang berbeda, tapi kita saling menghormati, lanjut Pak Haji, ya, dalam konteks ini, saya tidak sependapat, oke, karena tadi kan belum kita bahas konsep Tuhan, kan tadi saya kasih tiga kriteria, konsep Tuhan gimana, Anda bicara Tuhan apa, Tuhan hantu, Tuhan hantu hantu, Tuhan, bisa dibahas, bisa dibahas Pak Haji, misalnya, saya kasih gagasan, untuk identifikasi sebagai Tuhan, ya harus memiliki tiga hal penting, nilai, absolut, yang kedua, nilai distinct, yang ketiga, unique, oke, saya singkat teori adu aja, adu, absolute, distinct, unique, oke, absolut kita semua tahu, totalitas tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan, itulah yang pantas untuk identifikasi sebagai Tuhan, oke, tidak mungkin kita mau bertuhan kepada yang relatif, tidak mungkin, apa relatif bisa dibandingkan, gitu, sebagai contoh misalnya, Anda bicara Tuhan, ada gak Tuhan yang mati, menurut Anda Tuhan bisa mati gak, gak bisa, gak bisa, kenapa, kalau bicara Yesus dia mati, nah itu karena kegagalan paham orang-orang Islam, bahwa, Yesus, ya saya jelaskan Pak Ji, saya jelaskan, jadi, Yesus itu dalam keadaannya sebagai manusia, dia bukan Tuhan, ya, dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, yang sama dengan yang lainnya, nah, dia dalam rangka penyelamatan, penebusan umat manusia, dia harus mengorbankan dirinya, untuk persembahan yang tanpa cacat celah, karena tidak ada manusia yang bernilai bersih, suci kudus di hadapan Allah, pencipta langit dan bumi, jadi, ini yang kegagalan paham banyak saudara-saudara Islam, tidak mengerti soal inkarnasi Allah, yang tidak dipercaya oleh orang Islam, tapi kami sangat yakini, bahwa Allah berinkarnasi, dan, apa dasarnya, kemahakuasaan Allah, Allah bisa melakukan apa saja, orang Islam tidak percaya, bahwa Allahnya bisa melakukan apa saja, itu persoalan yang paling membedakan kita, kita distingsi itu tadi, yang belum disampaikan, tapi, kalau Bapak bilang tadi, bahwa, Yesus itu hanya manusia biasa, menurut pandangan Islam, ya kita hormati, itu kan pendapat Bapak, tapi dalam pandangan kekristenan, tidak ada Kristen sejati, mengatakan Yesus itu hanya manusia, dia punya duinatur, dia punya yang namanya dualisme Pak, dia manusia betul, tapi dia adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, puluhan ayat di Alkitab Pak, yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, bahkan menyitir ayat-ayat di Al-Quran juga, sayang saya tidak terlalu ini, tapi nanti ada teman-teman yang kita persilahkan masuk, yang akan membuktikan dari Al-Quran Bapak, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah sendiri, ini lagi-lagi tendensius yang sudah di, seperti gitu, kita harus tetap konsisten dengan objektivitas, tidak memihak, tidak memihak, tapi sesuai objek, pertanyaan seriusnya, dengan nilai objektivitas, dikaitkan dengan nilai absolut, dari identifikasi Tuhan, bagaimana menerangkan absolutnya, Tuhan dalam hal ini Allah, bisa jadi manusia, kan berdimensi relatif, jadi relatif, bagaimana ya absolut, kok jadi relatif, disitu sudah kacau, sudah tidak sistematis, tidak sistematis, tidak mungkin, sesuatu yang absolut, menjadi relatif, tidak bisa, itu, mari kita objektivitasnya disitu, yang kedua, dalam satu keterangan tertentu, saya lihat, ada Yesus, berdoa, Eli Eli Sabatani, ya sepertinya minta tolong, minta tolong, masa Tuhan minta tolong, jadi banyak hal-hal yang begitu, yang saya tidak mau debatkan, tapi, itu sudah diyakini, bagaimana mau didebat, cuma, saya bicara fakta, nah kalau ini, itu namanya tidak absolut, nah, distinct, distinct itu, lain dari yang lain, mohon Pak Egi, sebentar, justru kenapa poin pertama, kenapa poin pertama, agak perlu juga kita, bicarakan, karena justru ini, yang menjadi akar pembicaraan kita, dari, pernyataan Pak Egi, menduga bahwa, kalau perpu, itu diluluskan, maka hanya Islam, yang tauhid, yang bersesuaian dengan sila pertama, itu yang berhak hidup di Indonesia, yang lain harus dibubarkan, karena tidak percaya Allah itu Esa, dalam pemahaman iman kami, yang paling mendasar Pak Egi, kita tidak pernah percaya Allah tiga, Allah itu Esa Pak, Allah yang Esa itu adalah, Tuhan Yesus Kristus, ini kepercayaan doktrinal, teologis, yang paling fundamental, berdasarkan, Alkitab, Kitab Suci, yang kita, yakini sebagai satu-satunya, Kitab Suci, yang diberikan oleh sang pencipta, untuk menjadi pedoman iman, semua manusia, tanpa pandang bulu, nah, bertolak dari situ, dikotomi Yesus, ini yang gagal dimengerti oleh banyak orang, termasuk Prof Egi, karena apa, dikotomi Yesus, duinaturnya, dia sebagai Allah di satu sisi, dia sebagai manusia di sisi yang lainnya, itu, itu dalam konteks, kemahakuasaan Allah, kalau kita bicara kemahakuasaan Allah, keabsolutan Allah, apa yang Allah tidak bisa buat Pak Egi? Nah, justru, analisis-analisis seperti Pak Egi, yang sebenarnya, tidak memenuhi hukum akal sehat, kalau Allah diklaim sebagai, yang berotoritas, yang absolut, maha kuasa, terus ada yang dia tidak bisa lakukan, wah, itu bukan Allah yang maha kuasa, Pak Egi, ini contoh saja. Dalam konteks absolut, yang saya maksud juga, untuk dimengerti secara objektif, dikaitkan dengan, omongan saya di makamah konstitusi, jangan lupa ya, saya sudah diperiksa oleh polisi untuk itu, karena dilaporin polisi, jadi saya jawab di polisi, apa, kenapa begitu? begini, tadi saya sudah konsisten dengan lima poinnya, filosofis, historis, sosiologis, sosiologis, dan psikologisnya. Sekarang kita lihat filosofis dan historis sekaligus, terhadap bangsa Indonesia, bangsa Indonesia enggak dikenal dulu, siapa Indonesia? Kita baru disebut Indonesia telah merdeka kan? Sebelumnya apa? Enggak ada. Bahkan secara, filosofisnya, keyakinan yang berkembang adalah animisme, dan juga berkembang menjadi politeisme, jadi banyakisme-isme. Nah, dengan datangnya proses dakwah, ini bukan klaim, demi Allah bukan klaim, tapi fakta yang terjadi, Anda mau bantah sejarah apa, karena peristiwa itu terjadi, ada namanya wali songo, wali sembilan, ya, dengan proses dakwahnya, merubah pandangan filosofis yang tadinya animisme, politisme, menjadi tauhid. Menjadi tauhid. Diwujudkan dalam bentuk hukum tata negaranya, Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Nasar 45, ada disebut dasar negara Republik Indonesia Tuhan Yang Maha Esa, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 29 ayat 1, itu masih berlaku sampai hari ini, UUD 45, Pasal 29, turunan dari mana ini? Dari sila pertama, Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, Dari mana Ketuhan Yang Maha Esa? Turunan dari, secara filosofis, Ajaran tadi, Dawa tadi, Dari Aliliya ketiga, Berkat Rahmat Allah, Gak ada disebut lain, Allah. Nah, maka orang lihat, Sosologisnya, dengan jumlah, mayoritas umat Islam, kan tidak mungkin, bukan hukum yang mayoritas itu, maka logika hukumnya, yuridisnya, dengan Indonesia mendasari dirinya kepada Tuhan, Yang Maha Esa, juga dinyatakan dalam sila pertama, dan yang dimaksud Tuhan Maha Esa itu adalah Allah, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam, harusnya hukum Islam berlaku di negeri ini, oleh siapa? Menurut perintah pasal 5 ayat 1, UUD 45, Junto, sekarang karena sudah di amendemen, tahun 2002, ke fasal 20 dan 21, UUD 45, di situ, dijelaskan dengan amat sangat jelas, ya, bahwa, Presiden dan DPR lah yang berhak membuat hukum, dan menegakkannya, dengan fungsi Presiden Eksekutif, DPR Legislatif, yang punya tiga hal penting, legislasi, budgeting, dan controlling pengawasan, Pak Jim, isi dulu ya Pak Jim, sebelum jauh. Supaya menukik dulu, supaya jelas. Oke, oke, oke. Dikatkan dengan pidato saya yang di MK, maka, pengertian historis dan filosofis ini, sekaligus sosiologis, menjadi fisikologis, atau suasana kebatinan Indonesia itu, dengan mayoritas yang umat Islam, fisikologis, dikemudian diwujudkan dalam yuridisnya, maka seharusnya pakai intelektual ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Indonesia mestinya berlaku, dan Soekarno sendiri, setuju, dalam perspektif, piagam Jakarta. Karena piagam Jakarta ini, lahir 22 Juni 1945, yang menentang, gagasan Soekarno, 1 Juni 1945, Pancasila 1 Juni 1945 itu, menempatkan ketuhanan nomor 5, dan ditambah berkebudayaan. Itu konsep Soekarno. Ini ditolak, dengan kesepakatan bangsa, 22 Juni, namanya piagam Jakarta. Apa isi piagam Jakarta? Ketuhanan, dengan kewajiban, menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya. Ini historis. Kemudian di akhir ending Soekarno, memimpin sebelum dia, Lengshare, tahun 1959, tanggal 5 Juli, dia berlakukan dekret presiden, kembali ke Undang-Undang Nasar 45. Anda perlu catat di sini, 10 tahun, 10 tahun, Pancasila, dan Undang-Undang Nasar 45, pernah tidak berlaku. 10 tahun. Ya, jadi begini Pak, saya mohon selesai. Saya belum selesai, jadi sistematis ini kan harus dijaga ini. Sabar sedikit, brother. Ya, silakan. Jadi, dalam perspektif hukumnya, ini hukum jelas gitu lah. Ya. Bahwa, dengan penjelasan seperti ini, kembalinya ke Undang-Undang Nasar 45, lewat dekret itu, dijiwai oleh semangat Piagam Jakarta. Nah, siapa yang bisa merubah tujuh kata itu dari Piagam Jakarta? Semua orang tahu, dari kalangan Indonesia Timur, bersama Kaigun Jepang. Kita tahu bagaimana peran dari Ratu Har-Hari, dari komunitas kalian. Padahal sisi lain, Maramis, sudah sepakat dalam Panitia IX. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ditoleransinya oleh Islam, okelah tujuh kata dicoret, demi persatuan, demi kemerdekaan Indonesia. Oke dicoret, tapi usulan dari Ki Bagus Hadikus Umuh, ya, tokoh Muhammadiyah waktu itu, ketua umum, mengusulkan ketuhanan yang maesah. Jadi ketuhanan yang maesah, usulan dari Ki Bagus. Dan dijelaskan dalam risalah perundang-undangan, yang dimaksud ketuhanan yang maesah itu, adalah sumber nilainya Al-Quran. Di mana? Surat Al-Ikhlas. Ini risalah. Enggak agi karang-karang. Bukan maunya saya gitu, itu fakta sejarah. Maka logika berikutnya, dalam dimensi hari ini, sekarang, ini yang mau dikikis, enggak setuju. Itu yang semaksud, apa ini bukan satu refleksi dari, yang Al-Baqor 120 tadi? Kok enggak suka? Dan siapa juga yang mau menghapuskannya ini, kita tahu. Dari Pancasila, menjadi Trisila, menjadi sekarang Eka Sila, dengan undang-undang HIP. Di dalam hukum pidana, ciri khas hukum pidana, telah selesai dilakukan. Telah selesai. Apa bukti telah selesai? Anda lihat, ada ART, PDIP. Anda lihat, pasal 5, air 1, pasal 6, pasal 10, dia mendasarinya, Pancasila 1 Juni, 45, bukan yang 18 Agustus. Kemudian, dibuat dalam bentuk, visi misinya. Visinya juga begitu, untuk Pancasila 1 Juni, 45. Yang ketiga, menukik menjadi, rancangan undang-undang, RUU HIP. Nah, karena kita tendang, kita lawan, belum disahkan. bukannya tidak mau, mungkin saja nanti, bisa akan, tinggal tergantung presiden. Nah, ini contoh, yang mendegradasi. Dan inilah, makar terhadap ideologi. Kalau menurut undang-undang, 27, pasal 107, dari undang-undang 27 tadi, tahun 1999, yang mengadopsi dari KUAP. Ini, makar terhadap ideologi. Kok dibiarkan? Kok nggak ada reaksi yang serius? Nah, polisi dan jaksa harusnya bertindak. Kenapa nggak? Karena dia di bawah presiden, nggak bisa. Nggak bisa. Karena presidennya, terpakat dia petugas partai. Nah, ini harus dilihat, saudara-saudara. Historisnya bagaimana? Tidak bermaksud, mengklasifikasi ya. Dulu, tahun 55, partai kita mulai ada. Tiga. Satu, PNI. Kedua, Masyumi. Ketiga, PKI. Nah, Anda lihat dong, representasi sejarah ini. Jadi, apa PNI sekarang? PDIP. Siapa yang gabung di situ? Banyak. Dari partai Kristen, para kindu, segala kan, banyak gabung di situ. Kita kan nggak boleh nafikan sejarah dong. Dan PKI. Nah, PKI di mana sekarang? Nah, oleh karena itulah, tidak bermaksud lagi mengungkit-ungkit lama, tapi ini, harus sejarahkan secara sejarah. Nggak bisa. Sendiri-sendirinya. Nah, oleh karena itulah, saudara-saudara, konteksnya kepada pidato saya, ini berkonsekuensi hukum. Kalau dilahirkan perpuh, yang mengkaitkan dengan situasionalnya, sampai HTI waktu itu, saya sebagai lawyernya, ya, untuk, membela dalam pengertian, sebagai advokasi, dengan pradugata bersalah. Kenapa aku dibuarkan? Alasannya bertentangan dengan Pancasila. Nah, kalau aku sen bertentangan dengan Pancasila, ada agama lain, yang tidak berketuhanan Maha Esa, itu bertentangan. Nah, dalil saya surat Al-Ma'edah, nanti Anda catat saja. Ya, kalau sudah tahu ya bagus. Al-Ma'edah, ayat 72, ayat 73, Juntuh. Al-Ma'edah juga, 116, 117. Tentang segala macam keajaiban dari Nabi Isa, kalau menurut kita Nabi Isa, kalau kalian memahami Yesus, itu di Al-Ma'edah 110. Bisa menghidupkan orang, bisa menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Itu semua ada di Quran, yang kita pahami. Nah, sementara, dalam konteks konsep Tuhan tadi, Allah mengklaim, ini berarti saya bilang mengklaim, karena dia menyatakan, Inani An-Nambo, aku ini Allah. Dimana dia sebut? Surat Toha, ayat 14. Ya. Ya. Sementara, saya gak pernah lihat, di ajaran Kristen, apa karena pernah Yesus menyatakan, saya Tuhan. Enggak ada. Kalian yang menghadapkan, siapa yang bikin Santa Paul? Jangan lupa peran Santa Paul. Oke. Ijin Pak, bikin saya supaya gak terlalu jauh. Supaya gak terlalu jauh, ini penjelasan betil, yang kalian, ingkari gitu loh. Bukan, bukan. Ini kan masalah versi Pak Egi. Jadi gini, saya mohon, saya mohon, saya mohon ingin juga untuk menjelaskan. Saya mau ingkat sejarah. Ini apa sih? Iya, sejarah itu punya versi Pak Ji. Artinya gini, ada sejarah versi islami, dalam perspektif islami. Semua runutan sejarah, saya juga mengikuti pola yang Bapak bangun nih. Filosofis, historis, sosiologis, semua psikologis, dan yuridis, ini juga bisa diklaim oleh versi lain gitu loh. Nah, sekarang kita mau berbicara Pak, leading untuk membawa semua hal ini menjadi runutan sejarah, adalah orang-orang yang berperan dalam sejarah itu. Tetapi, kita tidak boleh menafikan, dari, dari, apa, beberapa hal yang saya mau katakan berdasarkan pilar akal sehat aja lah Pak Egy, misalkan begini. bangsa ini tidak diperjuangkan untuk dimerdekakan oleh segelintir atau, taruhlah, mayoritas umat islam. Walaupun ada segelintir non-islam, itu juga ikut berjuang, berdarah-darah, bersumbang nyawa untuk negara ini. Jadi, tidak andil penuh, andil mutlak, orang islam memperjuangkan kemerdekaan RI, itu satu. Yang kedua Pak Egy, sebelum, si historis, kita bicara historis, sebelum islam masuk, yang duluan ada, Hindu Buddha, kalau mau dikatakan, mereka tuan rumah di negeri, di Nusantara ini, kalau bicara Hindu. Islam masuk dengan kalifahnya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian, dari semua isme-isme yang Anda katakan tadi Pak Ji, kemudian islam masuk, dan mengislamismakan semua juga. Itu kan yang saya bilang tadi, versi Pak Ji. Jadi versi yang dibangun, dengan kekuatan mayoritas, dan kemudian, itu menjadi kekuatan yang memaksa orang, harus membenarkan apa yang dipikirkan, dalam jalan berpikir, atau konstruksi berpikir islami. Nah, tapi pertanyaannya Pak Egy, bahwa, negara ini, apakah betul, hanya orang islam, yang memperjuangkan, untuk menegakkan kemerdekaan NKRI, kan tidak. Lalu, filosofi Pancasila, yang dibangun dari Alinea ketiga, pembukaan itu, menurun. Tafsir Pak, yang saya bilang, ini tafsir islami, ketuhanan yang Maha Esa, ditafsirkan, seolah-olah itu diilhamkan, oleh, murni ajaran islam semata. Tidak Pak, itu, sebenarnya basicnya, bukan dari situ. Kalau kita bicara Allah, bukan cuma orang islam, yang berbicara percaya kepada Allah. Soal konsep yang Maha Esa, ini juga, boleh dikata, mengakomodir, agama-agama lain di luar islam, yang percaya ada satu Tuhan, Allah, pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Soal penjabaran teologinya, kemudian, mempresentasi, pribadi, kepribadian, sang pencipta itu, dengan macam-macam, dalil teologinya, itu hal yang berikutnya, itu, subsistem dalam berpikir teologisnya. Tapi kita berpikir, kita berbicara, satu spirit, satu psikologis, bahwa, sila pertama itu, Pak Egi, tidak ditafsirkan, untuk menjadi milik mutlak, dalam penafsiran mutlak, milik islam, yang sila pertama itu, untuk diberlakukan, itu milik, untuk semua agama, dan aliran kepercayaan, Pak Egi. Dalam soal penjabaran teologisnya, itu yang saya bilang tadi, itu masing-masing punya. Tapi, apa yang saya katakan, sampai sekarang ini, Pak Egi, bahwa, kita sebenarnya, berbicara dalam konteks, oke, setuju kita harus, objektif, seperti yang Pak Egi bilang, dari tadi ya. Nah, objektifitas inilah, yang sebenarnya, kita bangun, bukan dari, akar, perspektif yang berbeda. Misalkan, Islam dengan dasar, kitab sucinya, dengan misi dakwanya, Kristen lain, dan Hindu lain. Bukan itu Pak, yang saya mau berbicara, kita mempertemukan, yang namanya, kebersamaan dalam pandangan, yang tidak berakar, pada kitab suci masing-masing. Contoh, kami mengajarkan kasih Pak, Yesus mengajarkan kasih, Islam juga pasti menerima, gak mungkin, Islam gak menerima, bagaimana mengasihi sesama manusia. Bahkan, Yesus mengajarkan lebih, mengasihi musuh, bukan sesama manusia saja. Itu, hal yang, saya mau katakan, hal yang bisa dipertemukan. Filosofi-filosofi, misalkan, Islam adalah agama rahmatan, lil alamin. Kita setuju, Islam yang rahmatan, yang menjadi rahmat, bagi semesta alam. Nah, soal masing-masing Islam, dan Kristen, atau agama lain, kemudian, mempresentasikan lain, kehidupan dia, sebagai penganut, agama-agama tadi, berbeda, misalkan orang Kristen, menunjukkan hidupnya, tidak mengasihi sesamanya, bahkan memusuhi orang Islam. Itu juga tidak, berdasarkan ajaran Kristus. Islam juga begitu, rahmatan lil alamin, menjadi berkat, menjadi rahmat, seluruh alam semesta. Tapi kalau kemudian, ada orang-orang Islam, ini penganut, bukan agamanya, saya bicara. Penganutnya, melakukan, atau bersikap, bertentangan, dengan ajaran, rahmatan lil alamin itu. Itu tidak bisa disalahkan agamanya. Ini yang saya bilang, Pak, base seperti ini, kita tidak bisa paksakan, untuk diterima oleh, yang lain. Pak Egi tidak bisa paksakan, runut berpikir, atau runutan filosofis, runutan historis, sosiologis, sampai kepada, yuridiksi yang Anda bangun, berdasarkan runutan itu, untuk diterima oleh semua agama. Tidak bisa, Pak Egi. Ini negara sudah menjadi, negara yang dibangun, berdasarkan komitmen, komitmen toleransi, sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu, kita harus hormati. Nah, saya setuju, Bapak bilang toleransi. Tapi, kalau Bapak memperjuangkan, dari sisi keyakinan Islam, perputadi, ya itu hak Bapak. Tapi, dalam hal ini juga, Bapak berasumsi salah, bahwa orang Kristen, seolah-olah menurut Bapak, punya Tuhan tiga, Allahnya tiga. Itu salah besar, Pak Egi. Tidak seperti itu, teologi dalam Kristen. Orang Kristen mempercayai, Allah itu Esa. Gitu loh. Allah yang Esa itu, dinyatakan, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu pemahaman teologis, tapi tidak mengkhianati, sila pertama, Pak Haji. Jadi, saya pikir, ini clear, untuk kita sama-sama menghargai, base masing-masing, tapi kita cari titik temu, untuk memperjuangkan, nilai-nilai kebajikan, dari agama Islam, Kristen, dan yang lain, untuk apa? Membangun kebersamaan, supaya Indonesia, bisa dibawa lebih maju, lebih berkembang, sampai memenuhi cita-cita, di dalam pembukaan itu. Adil dan makmur, gitu loh Pak, sentosa, sejahtera, dan seterusnya. Pak Haji, mohon maaf, saya harus juga, membuka, kesempatan, karena kita sudah berjanji, untuk yang lain juga, bisa diberikan kesempatan, bertanya, atau berikan pendapat Pak Haji ya? Kita, perlu, klarifikasi juga, dari situ kan sudah, sekarang, saya klarifikasi, dari saya. Oke. Harus dibangun, pemikiran yang, sudah saya sampaikan tadi, dengan kategori, saya tidak memaksa. ini kan metode. Ya. Kalian mau pakai cara apa? Berpikir. Saya tawarin gagasan, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Itu tawaran gagasan saya. Halo ini enggak benar, terus pakai apa? Lawan kata, objektif, apa subjektif? Masa kita harus subjektif? Enggak lah. Jadi, kata versi, brother, Joshua, Tew, enggak perlu digunakan, dalam konteks dialog kita. Kita enggak berversi-versi. Karena kalau sudah berversi, itu identik, dengan subjektif. itu logika yang harus dibangun. Nah, yang kedua, yang perlu klarifikasi lagi, secara istilah, makanya saya bilang tadi, setelah metode, problem ilmiah itu istilah. Anda pakai istilah versi. Karena gini, Pak, karena masalah objektifitas, objektifitas itu, diberikan isinya. Kalau Anda jelasin, saya diam. Sekarang saya jelasin, Anda diam. Oke, silahkan, Pak. Bumak dengan baik. Jadi, dalam perspektif itulah, kita bicara tentang objektifitas. kemudian yang keduanya lagi, tadi, dikatakan bahwa, saya salah, tentang Tuhan, dari, Trinitas itu tiga. Loh, kok saya yang disalahin? Yang membangun konsep Tuhan Trinitas, siapa? Kenapa kalian enggak tetap aja, Allah yang Esa? Kenapa harus ikutin arus, dari omongan si Santa Paul? Kan itu Santa Paul. Bahkan nama Yesus saja, itu hasil Kongres, di Epesus, tahun 325. Itu fakta. Pak Egy, sorry, Pak, mohon maaf, Trinitas itu, Pak, kita klarifikasi ya, itu doktrin teologi, tidak mewakili seluruh kekristenan, Pak, tidak. Hanya kelompok-kelompok mainstream tertentu, Katolik terutama, tapi, tidak mewakili seluruh kekristenan, Pak, Egy. Apalagi bicara Trinitas. Ataupun tidak mewakili seluruh kekristenan, itu kan fakta internal kalian. Tapi jangan salahin saya, kalau saya memahami gitu, kalian yang nyebarin kok. Apa berani saya berani nyebarin Tuhan tiga, kalau bukan dari kalian? Internal kalian. Ya, tapi itu tidak bermakna, yang saya bilang tadi, tidak bermakna tiga Allah, Pak Egy. Salah paham, Bapak. Tapi pada versi, nah ini baru pakai versi Anda, dari kekristenan yang lain, Trinitas dijelaskan begitu oleh Santa Paul. Sudah, itu fakta lah. Jadi kita jangan debat fakta, ya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam konteks membangun dialog kita ini, yang beradab, loh. Beradab. Dan bermakta abad, istilahnya. Edukatif, ya. Jangan lupa edukatif. Debat itu dialog edukatif. Edukatifnya di mana? Ketika kita dapat penjelasannya seperti itu, tentang konsep Tuhan tadi, yang menurut banyak pemahaman orang, dengan Trinitas itu, terus kalian bantah sendiri. Oh, enggak begitu. Loh, kenapa enggak dari awal? Enggak perlu ada Trinitas. Nah, itu kan problem di kalian. Tapi jangan nyalahin kita, dong. Orang kita terimanya dari kalian. Itu satu. Jelasnya, nah selanjutnya. Penjelasan aja, Pak. Saya ingin menerangkan dulu yang kaitan terbaru itu, yang tadi dipertanyakan, supaya jangan ada salah paham. Kalian lupa pada endingnya saya ngomong. Kami menerima, ada ajaran selain Islam, hidup di Indonesia, jika, dari sebab wahian, jika nilai-nilai Islam diikut sertakan. Kalau terpisah ansih Pancasila saja, dengan ketuhanan yang Maha Esa, ya enggak mungkin, dong. Kalian bisa hidup. Karena itu bertentangan. Kalian mau bilang itu versi-versi, yang gimana orang begitu? Faktanya. Dan, tadi saya bilang, apa surat Al-Ma'idah tadi, 72, 73, 116, 117, dan 110. Kombinasi digabung semua ayat itu, dipahami dengan baik, kritik keras dari Allah itu sendiri, siapa yang berani menyebut, aku ini bagian dari Al-Ma'idah, dari satu, dari yang tiga, setelah kafir dia. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Nah, jadi oleh karena itu, di dalam konteks ini, kita, understanding, disini baru saya mau understanding. Anda begitu, saya begini, karena Islam yang ngajarin, lakum ninukum, wali yadi, itu lah ya. Lolo gua-gua, bahasa Jakartanya. Ya, ya, oke. Ya, itu. Kita sebangsa setanah air. Amen. Pertemuannya disitu, Pak Ji, pertemuannya disitu. Kebenekaan kita disitu. Ya. Harus diakui dengan kejuran. Ya, walaupun Bapak tidak terima istilah saya versi, tetapi itu yang saya bilang. Palingan pada depan ini, ya. Kita, gak perlu perdebatan itu lagi, karena sudah understanding tadi. Itulah toleransi saya, sebagai yang dari kalangan Islam, toleransi juga kalian, dengan pemahaman saya begini, itu bagian yang harus diakini sebagai satu bentuk perbedaan di antara kita. Nah, itu. Kemudian, bangunan berikutnya, ya, ini kan mau dialog. Jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian. Jangan ada lagi statement-statement yang halnya menyudutkan. Gak ada. Kita bangun dari objektifitas tadi, yang kita sudah understanding, kita berbeda. Begitu loh. Setuju, setuju Pak. Kalau itu setuju sama. Apa lanjutan dialognya Pak? Yang penting sudah saya jawab. Baik. Sangat luar biasa. Jadi, teman-teman, ini Pak Egi Sujana, Pak Prof kita ini, sudah menjelaskan, hal ihwal, tentang konteks, ketika beliau ada di Mahkamah, Mahkamah, konstitusi, yang videonya sempat viral, jadi sudah ya jelas. Supaya kita membangun juga, pemahaman yang tidak sepihak. Apalagi hanya sepotong-sepotong, mengikuti peristiwa video viral beliau itu. Nanti kita juga salah menilai. Gitu loh. Walaupun, itu hak Pak Egi, untuk memberikan, bangunan berpikirnya, berdasarkan landasan kepercayaannya, di dalam kitab sucinya, Al-Quran. Kita hormati, kita harus hargai. Dan itulah toleransi. Dan, kita juga, memberikan, ralat atau koreksi, dari dugaan beliau, soal, Trinitarian itu. Ya, dan, yang memang betul, Pak Egi bicara, soal itu polemik teologis, termasuk di Islam juga banyak, polemik teologis, soal akidah, dan lain sebagainya. Kita juga gak mau campurin, Pak Egi. Nah, persoalannya kan, ketika Bapak, mengintervensi, salah satu ajaran, doktrin, doktrin denominasional gereja, itu intervensif, menurut kami. Dan Bapak memberikan asumsi, berdasarkan perspektif Bapak, sebagai Islam, yang punya, basis berpikir teologis, Islami. Contohnya, tapi kami hormati, Pak. Itu hak Anda, untuk membangun pengertian begitu. Karena Anda Islam, gak mungkin dong, bangun berpikiran Buddha, gitu, atau Hindu. Ya, Anda Islam, ya perjuangkanlah, cara berpikir Islami. Tapi kami juga punya perspektif Kristiani, yang amat sangat bertolak belakang, dari semua asumsi, tafsir Islam, terhadap kekristenan. Itu sebabnya, ini hal yang bagus, forum edukasi ini, untuk kita mengedukasi satu dengan yang lain, sampai kita temu pada satu titik, mari kita saling menghormati perbedaan, dan tidak perlu ada anarkisme yang berlangsung, baik di dalam bullying, tindakan, dan sebagainya. Ketika Pak Egy, menyatakan sikapnya yang amat sangat berbeda, tegas, jelas, dan keras, terhadap pendirian keyakinan, dan konstruksi berpikir, intelektual beliau, yang dikatakan dengan, pola intelektual itu berpikirnya, nah mari kita juga menghormati. Nah, sebaliknya, kalau Anda punya keyakinan yang berbeda, dengan pandangan Islam yang dibangun oleh Pak Egy, bahkan dirunutkan dengan runutan sejarah kebangsaan kita, ya silakan, ajukan, perspektifmu, argumentasimu, tetapi dengan cara yang tadi, filosofi debat kita, dialoglah dengan edukatif, bermartabat, ya, dan, kita bisa bertemu kok, saling melengkapi wawasan, ya, apalagi, beliau ini bukan orang sembarangan, kita bisa menerima banyak ilmu dari beliau, masukan-masukan, cara berpikir yang orang duga keras, orang duga, mohon maaf ya Pak Prof, orang duga, banyak orang bilang preman, apa segala macam, orang bilang aliran keras, dan sebagainya, ternyata amat sangat, waduh, well educative, beliau itu punya konstruksi berpikir yang sangat luar biasa, makanya kalau orang mau bantah, dari mana profesornya, wah, tunggu dulu bos, dengar nggak tadi berbicara beliau, nah itu sebabnya, saya salut Pak Egi, Pak Prof, Pak Prof, kita bagi dulu ya Pak, kita, ini, teman-teman minta tolong, semua yang akan bertanya, yang kami izinkan nanti bertanya, atau memberikan tanggapan, atau bantahan, baik kepada saya, atau Pak Egi, kita, pakai prinsip ini ya, dialognya santun, dialognya kita bermartabat ya, dan, apalagi Anda Kristen, misalkan, ingat prinsip kasih, kita harus, tidak boleh mencela orang, menista, dan sebagainya, kita ingat dalam prinsip toleransi, antar umat beragama, kita harus, bisa, menyatakannya dengan baik, ya, oke, termasuk, saudara-saudara di Islam, saya yakin juga sudah mengerti, Pak Egi sudah menjadi panutan loh, menyampaikan dengan tenang, menyampaikan dengan cara yang begitu, luar biasa, mestinya, harus diikuti oleh umat Islam yang lain ini, ya, walaupun, kami juga, sempat agak sedikit, ya, mempertahankan pendapat, tapi beliau amat sangat profesional, luar biasa,